Intro Cyberbullying adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku menyakiti atau menghina orang lain secara berulang dan sengaja. Nah, tahukah kamu kalau sebanyak 45% dari 2777 anak muda usia 14-24 tahun itu pernah mengalami cyberbullying? Menurut survei dari UNICEF UReport 2021, tingkat angka ini dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada remaja pada saat sekarang. Bentuk perilaku cyberbullying dapat berupa Pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax Kedua, penyebaran gambar atau video memalukan Dan yang ketiga, kata-kata mengejek melalui media sosial Menurut data dari Broadband Search pada tahun 2021, kasus cyberbullying paling kerap ditemukan pada platform media sosial berikut Dampak dari tindakan cyberbullying dapat dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif Dampak positif dapat berupa Korban yang pernah mengalami cyberbullying dapat membangun diri dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya Dan dampak negatif dapat berupa Depresi, kurang motivasi, tidak percaya diri, dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain Di Indonesia sendiri, cyberbullying dikategorikan sebagai tindakan kriminal Yang melanggar peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau bisa dibilang sebagai KUHP, Pasal 310, Ayat 1 dan 2 Nah, sekarang mari kita menginterview audiens yang menjadi korban cyberbullying ya Pernahkah Anda atau teman Anda menjadi korban cyberbullying? Teman saya pernah mengalami cyberbullying Pernah 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 Kalau saya sih pernah Kalau boleh tahu, kapan tuh cyberbullying itu terjadi? Waktu kelas 7 di sekolah SMP Pada saat saya SMK mungkin Beberapa hari yang lalu Pas SMP Pada saat saya SMP Ketika SD Kalau tidak salah, sekitar 1 bulan yang lalu Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, SMA 2 sampai 3 tahun lalu, pas saya SMA Cyberbullying kayak gimana sih yang pernah dialami? Seperti body-saming Dan selalu dia cek atas segala yang dia lakukan Dia itu diolok-olok sama temannya Kalau waktu itu sih kayak Kayak di Kayak dikatain kata-kata tidak senonoh gitu lah Cyberbullying yang pernah saya alami Saya pernah di body-shaming Melalui platform media sosial Di fitnah di sosial Saya main Paloran di Discord ya Karena saya cukup Terus saya sering dikatakan Amin Ngebar foto app saya Chatan pribadi saya gitu Tiba-tiba Terumbar atau Dibuka appnya oleh teman saya Di media sosial gitu Dari dampak cyberbullying itu Menurut kamu gimana? Dampaknya bagi saya Percaya diri saya itu Kayak berkurang gitu Saya jadi malu buat Chattingan-chattingan Atau apapun itu Jadi Cemat sendiri gitu Ya agak marah lah Gak terima Gak ada tujuan apa-apa Tiba-tiba ngopos-waktu aim Gak marah intinya Nampaknya saya menjadi insecure Dan tidak percaya diri Terhadap diri saya sendiri Insecure Dan selalu merasa Kalau Segala sesuatu yang diharapkan Selalu salah Jadi kurang percaya diri Terus kadang kayak Jadi males ke sekolah gitu Takut ketemu orang Terima kasih